Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapur NK hari ini membuat ide bisnis lagi Kita membuat 100 teman-teman 100 buah Tahu isi bihun dan sayur Ini kita jual dengan harga 1500an karena dia gede-gede banget Kita kasih plastik OPP seperti ini teman-teman Ini sangat ekonomis Dan juga ini bisa kita jual Menjadi ide usaha Menjadi cemilan yang enak dan juga crispy Anda simak Untuk cara membuatnya supaya Anda tahu Bagaimana proses dan juga trik Serta tekniknya agar Anda bisa Untung banyak dan juga bisa memberikan Salah satu solusi Untuk Anda Sebagai cicilan rumah, cicilan motor Atau sebagainya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf sebelumnya dan bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Dapur NK Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe Di video ini, semoga bermanfaat Dan Anda sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, ini bahan utamanya tahu ya Tadi tahu saya belinya ini 25 ribu Dapat 10 plastik seperti ini Saya hitung ini per plastiknya ini jumlahnya 10 Jadi total untuk tahunya ini 25 ribu rupiah Untuk tahu bahan utamanya Nah seperti teman-teman, tahunya nanti kita belah ya Tengahnya Tengahnya kita belah seperti ini Dia cukup besar teman-teman Ini kalau dihitung Diameternya sekitar 5 cm sampai 6 cm teman-teman Yuk kita masuk ke dalam persiapan selanjutnya Teman-teman, ini saya pakai mie ya Mie jagung Tadi saya belinya 1 kemasan itu 5 ribu Saya beli 2 kemasan Jadi saya belinya 10 ribu rupiah Lalu saya rebus teman-teman Saya rebus ke air yang mendidih Lalu saya diamkan selama 10 menit Dan hasilnya seperti ini teman-teman ya Dia sangat lembut sekali Dan dia sangat banyak sekali teman-teman Ini luar biasa banyak Karena kita membuat 100 porsi ya teman-teman 100 porsi yang akan kita jual Akan kita bikin seperti resep dari pedagang Ini bahan pertama Teman-teman sayur yang akan kita pakai Saya pakai wortel Wortel ini setengah kilogram Tadi kami belinya 4 ribu rupiah Sudah kami bersihkan Sudah kami iris-iris seperti ini ya Kami pasrah Terus ini teman-teman Saya pakai kecambah Kecambahnya Ini tadi kita beli 3 ribu rupiah teman-teman ya Dapat segini banyaknya Terus ini teman-teman Ini ada daun bawang dan juga daun seledri Kita belinya tadi 2 ribu rupiah Teman-teman untuk bumbunya Saya pakai 100 gram bawang merah Dan juga 60 gram bawang putih Bumbu ini akan kita haluskan teman-teman Bisa anda blender bisa anda giling Tapi ini akan saya bagi 2 teman-teman ya Yang 40% untuk tumisan bihun dan sayurnya Dan 60% untuk adonan tepung Atau adonan kriuknya ya teman-teman Sekarang anda blender Semua bumbu-bumbu ini Anda kasih air teman-teman Airnya ini 150 ml air Teman-teman sekarang anda ambil 40% ya Dari yang sudah kita giling tadi Kita blender bumbunya Anda kira-kira sendiri teman-teman Oke seperti ini Tujuannya ini Airnya biar menyusut dulu teman-teman Teman-teman saat sudah mengering seperti ini Airnya sudah mengkisat Anda kasih minyak teman-teman Anda kasih minyak 5 sendok makan minyak teman-teman Biarkan dia matang ya Dengan sempurna sampai bau harum bawangnya ini bisa keluar Jadi bumbu yang ada di dalam nanti bisa maksimal teman-teman Teman-teman ini sudah matang ya Saya masukkan pertama ini wortel dulu Biarkan dia layu teman-teman Teman-teman saat dia sudah matang Anda masukkan mie Mie-nya tadi ini saya potong-potong dulu sama gunting teman-teman Jadi tidak bisa pendek-pendek seperti ini Anda masukkan mie-nya Teman-teman kalau sudah seperti ini Tercampur rata Anda masukkan mie teman-teman Tiga saset rohiko Karena ini banyak banget teman-teman Tiga saset rohiko ya Satu saset rohiko teman-teman Yang beratnya tiga gram Dan garamnya satu sendok makan Saat sudah setengah matang seperti ini Anda masukkan si togyo teman-teman Dan juga daun bawang dan seledri Anda aduk sampai rata Sampai dia benar-benar matang Jangan lupa Anda cicipi rasanya teman-teman Kalau Anda suka asin bisa ditambahkan sama garam lagi Dan juga sebaliknya ya Kalau sudah matang bisa Anda matikan kompornya Lalu kita masuk ke dalam proses selanjutnya Teman-teman sekarang Anda siapkan ini ya Sini dan juga ini si tahunya Saya pakai satu sendok makan ya Saya kira-kira Nah seperti ini Nah ini nanti ini Besar banget teman-teman Karena mie-nya tadi kita pakai ini banyak Oke seperti ini Anda isi lagi teman-teman Sampai seluruh dari tahu ini Bisa masuk semuanya ya Mie-nya Oke seperti ini Oke Anda lakukan semua teman-teman Sampai semuanya mie Bisa masuk ke dalam tahu yang sudah Anda siapkan Teman-teman untuk tepung kriuk tepung akdonannya Saya pakai 1 kg tepung kunci biru teman-teman Saya pakai 1.4 kg tepung beras rose bran Lalu ini teman-teman Bumbu yang sudah Anda giling tadi ya 60% Anda bersihkan dengan air teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Teman-teman untuk penggunaan air Totalnya kita menggunakan air 1400 ml atau Sama dengan 1,4 liter teman-teman ya Jadi seperti ini Tingkat kekentalannya seperti ini teman-teman Untuk sisininya teman-teman Teman-teman saya pakai 2 sendok makan Masako ya saya pakai masako ini Terus ini ada 1 sendok makan garam Dan juga 1 sendok teh Merica bubuk teman-teman Teman-teman ini saya pakai baking powder double acting Ini saya pakai 1 sendok teh Kalau teman-teman pakai baking powder yang biasa Anda gunakan 1 sendok makan ya Sesuai dengan takaran dari sini Terus teman-teman yang terakhir Saya pakai 5 sendok makan margarin Yang sudah saya lelehkan teman-teman Nah seperti ini Oke jangan lupa Anda rasakan rasanya ya Saya incipin dulu Oke Jadi tingkat kehasinan Anda perkirakan sendiri teman-teman ya Kalau Anda suka asin Anda kasih garam yang lebih banyak Kalau Anda suka yang medium well asinnya Anda sekira-kira sendiri Yuk kita masuk ke dalam proses selanjutnya Teman-teman sekarang Anda siapkan minyak Kita pakai minyak panas ya teman-teman Ini saya pakai minyak 1 liter minyak sunco Mommy Mommy selamat menikmati teman-teman kalau sudah setengah matang seperti ini silahkan anda balik sambil anda bolak-balik teman-teman seperti ini teman-teman ini sudah garing ya ini bisa anda angkat untuk penggorengan berikutnya anda saring juga teman-teman ini sisa dari kriukannya ini teman-teman ini hasilnya sudah banyak banget ada 100 ya sangat crispy sangat crunchy seperti ini ini saya bikin saya masukkan plastik OPP teman-teman nah seperti ini saya kasih cabe satu ya ini akan kita jual harganya 1500 teman-teman kalau tergantung di tempat anda ya karena kita sudah kasih kemasan harganya juga lebih bagus ya bisa harga 1000 bisa harga 1500 bisa harga 1200 tergantung dari tempat anda teman-teman jangan lupa kalau informasi ini bermanfaat bisa anda bagikan ke teman-teman semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekalu teman-teman buat usaha ataupun untuk membuat ide bisnis ataupun untuk jemilan di rumah kami mohon maaf dari dari purayankah akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam semangat supaya anda tetap menjadi insan yang baik